Laga Pemusim antara AS Roma vs FC Porto pada hari Rabu dini hari berakhir imbang dengan skor 1 sama Lalu di laga itu pun sempat terdapat momen keributan antara para pemain dari kedua tim Pada babak pertama kedua tim belum menghasilkan poin hingga babak pertama selesai skor masih imbang 0-0 Kemudian di babak kedua AS Roma tampil lebih efektif Gol pun tercipta pada menit ke-56 saat sepakan pojok Nicolo Zaniolo berhasil ditanduk oleh Gianluca Mancini hingga berbuah gol Sesaat setelah gol tercipta pertandingan justru diwarnai keributan pada menit ke-64 Pada awan mula keributan itu back asal Portugal yaitu Pepe terlibat benturan dengan gelenang AS Roma Hendrik Hittarian Tidak terima dengan aksi dari Pepe pemain asal Armenia tersebut marah dan mencoba untuk menendang wajah Pepe Kemarahan Hittarian menyelut emosi para pemain lain yang kemudian mengerhubung termasuk pemain cadangan dan staf di sisi lapangan Menurut laporan Edin Zeko sempat melontarkan kata-kata kepada Pepe Ia melontarkan kata-kata yang bersih Bravo! Anda tertinggal 1-0 Sekarang pergi dan menangislah Lalu Wasid pun memutuskan untuk menundang laga dengan waterbreak Sementara itu Jose Mourinho pun langsung menggantikan Herrik Hittarian Dan laga pun akhirnya kembali berlanjut Di menit-menit akhir laga, tepatnya menit ke-89, Fittinha membuat laga berakhir imbang berkat sepakanya tersebut FC Porto pun berhasil membalikan keadaan namun hanya bisa mendapatkan hasil imbang Atas hasil ini laga perang musim antara AS Roma versus FC Porto berakhir dengan skor satu sama